Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Untuk memulai ibadah kita hari ini Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Raja Surga Kiranya memelihara, menguatkan, dan memberkati kita semua umatnya Amin Firman Tuhan yang menjadi rendungan kita hari ini Rabu 16 September 2020 Tertulis dalam Kitab 1 Samuel 26 ayat 24 Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan Demikianlah firman Tuhan Manusia punya nyawa Mahluk lain pun punya nyawa Walaupun sama-sama punya nyawa Tetapi nyawa manusia jauh lebih berharga dibandingkan dengan nyawa mahluk apapun yang ada di bumi ini Karena nyawa manusia langsung dari nafas Tuhan Sedangkan nyawa manusia menuju kehidupan yang lebih indah dan lebih bahagia Yaitu di syurga Tetapi mahluk lain tidak memiliki kehidupan lagi setelah mati Tuhan Yesus datang ke dunia dengan rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia Tetapi betapa sedihnya banyak orang saat ini Yang tidak menghargai nyawa sendiri Karena menolak keselamatan dari Tuhan Yesus Sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Marilah kita saling menghargai Saling menghormati Saling mengasihi Menjunjung tinggi Nilai-nilai kehidupan Yang dianurahkan oleh Tuhan kepada kita Karena kita sudah dipilih sebagai pewaris kerajaan surga Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami mengucap syukur kepadamu Atas segala berkat yang engkau limpahkan kepada kami Pribadi lepas pribadi Sehingga pada pagi ini Kami masih boleh memuji dan memuliakan namamu Kami berdoa untuk semua jemaatmu Yang sakit engkau yang menyembuhkan Yang lemah Kau berikan kekuatan Yang berduka Tuhan berikan penghiburan Yang hancur ekonominya Kau pulihkan kembali Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan Yang terkena PHK Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka Berkati para hambamu Berkati gerejamu Agar menjadi suluh dan obor Dalam kegelapan kehidupan dunia ini Berikan Berkat kepada Rakyat Pemerintah Bangsa Dan negara kami Indonesia Dimana Saat ini sedang berjuang Untuk melawan Wabah COVID-19 Yang semakin menakutkan kami Rakyat Indonesia Limpahkan Hikmat dari surga Kepada Pemerintah kami Agar Mereka Dapat dengan Segera Mengatasi Masalah COVID-19 ini Berikan Ketaatan Kepada kami Seluruh Rakyat Indonesia Supaya Tunduk Melakukan Protokol Kesehatan Sesuai dengan Tuntunan Dari Pemerintah kami Ampunilah Dosa-dosa kami Rakyat Indonesia Sembuhkanlah Bangsa kami Indonesia Agar kami Semakin Berserah Kepadamu saja Oh Tuhan Yesus Tuhan kami Dengarkan Dan terimalah Doa Permohon kami Kami ini Anak-anakmu Anugerah Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia Dari Allah Bapak Dan persekutuan Dari Ruh Kudus Menyertai Kamu Semua Amin